Panas ini orangnya! Lagi haus juga! Woh, beli! Maser! Mana sih? Lagi haus deh, oi! Ruter, Ruter, Ruter! Aduh maaf ke dari Tuyulet tadi, maaf mau beli apa? Kamu dari toilet? Iya. Ayo kita balik lagi ke toilet. Hei! Jangan! Siapa tau dia yang bocor di atas. Ini kan? Wah! Tidak ada kamera sebelah sana, saya pindah situ ya? Hei! Wah, yang kemarin viral itu. Oh iya. Yang jaga orang cantik. Iya bener, yang joget-joget. Iya. Pasti kalian penasraman kan? Penasaran dong. Mau berbicara dengan dia? Iya. Nanti kita akan berbicara dengan Intan. Di malam-malam. Jangan tidur dong! Jangan tidur dong. Tadi… Gimik Company nya sama Intan, berarti sekarang kita segmen satu bersama… Vicky Presiden. Apakah kalian merasa tertipu? Kita masih ditemani sama Ben yang sangat lama, legenda dunia akhirat Sembulan Ben Sembulan Ben Gitu doang mahal loh, gini Buat gitu doang mahal loh Asyik juga ya Brisingnya Yang lain tuh pengen sulit dia cepet Iya gitu doang Pansan banyak programnya Vicky Prasetyo, apa kabar bro? Saya baik-baik, terima kasih brother Ya, ya Bagaimana dengan sehatmu? Maksudnya Setelah keluar di gel Ya, ya Ya, baiklah Yang penting lu sehat dulu, Vicky Yang penting lu sehat dulu Iya, sehat dulu Ya, kita sangat peduli tentang sehatmu Iya Tapi tadi aku jalan ke sini Ada agak grimis Grimis Terus ada mulai hujan Ya Cuma karena malam pelanginya gak keliatan Ya, ya malam dong Karena malamnya gak keliatan Aku cari-cari Misalnya kalau habis hujan ada pelangi Ada bidadari Pas dicari-cari di jalanan Enggak ada Enggak ketemu bidadarinya Adanya di mana? Adanya di sebelah Iya Terima kasih ya Apa? Salah satu Salah satu cita-cita gue adalah Ketemu seorang Dita Kenapa? Apa? Bener Waktu gue seprogram Vicky Bulan Puasa Ditanyain mulu Dita, gimana? Sehat gak? Sehat alhamdulillah lagi Emang iya Enggak, aku salah satu orang Yang mengidolakan kamu Sampai aku mengorbankan rumah tangga aku Demi kamu Wah Gitu gak ya Gitu gak Gitu gak Gitu gak Gitu gak Vicky Iya Mau ngomong-ngomong soal beruntung Iya Kita tadi udah ngomongin soal beruntung Belum Oh iya iya Belum ngomongin soal beruntung Apa sih hal beruntung yang Buat lo tuh Vicky Yang pasti Kita kan sebenernya Kalau secara teori Harusnya karir kita udah mati bro Yoi Kenapa gue bilang gitu? Karena baru sebentaran aja Ya kita udah dihukum Persanggung masalah Gitu Jangan ngajak-ngajak dong Oh iya iya Bener 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 Tapi Kadang-kadang Ya itulah Keberuntungan itu akan terjadi Orang bodoh bisa jadi kalahnya sama orang cerdas Betul Orang cerdas Akan kalah dengan orang yang beruntung Nah ini sih bagian menjadi orang beruntung Makanya Ya harus Itu yang gue suka dari Vicky Dia tuh evaporasi keringatnya Bener Menjadikan konjugatif di dalam semesta ini Dan menjadikan dia beruntung Justru Dari mana Filsafahnya itu? Ya Filsafahnya Karena seorang atlet lempar lembing dunia John Kennedy Pernah berkata bahwa The Leaf of the Meyer Yes In the Lokomotif Moskow In Barcelona Jadi kalau apa yang mau kamu lakukan Kamu lakukan dengan keraguan Dan jangan sampai ada sesuatu yang menghalangimu Itu poinnya Itu Itu Ngerti kan Sur? Prinsip itu Prinsip gitu Gue sukanya banyak prinsip Banyak ya prinsipnya ya Teorinya bagus Atlet lempar lembing pernah ngasih kuat kayak gitu Oh Atlet lempar lembing itu yang gini ya Cing Gitu Lempar lembing gini Bukan gini Gimana sih Lempar gini Frisbee Ada pun lempar cakram Lempar cakram Lempar gini Bukan gini Bukan gini Bukan gini Jadi lu ngapain gini Tapi jangan nanya gua doang Thor Kalau posisi lu nih bro Yang beruntung apa? Yang beruntung? Wah Kalau gua sih Yang paling pinginin nih Malam ini nih Adalah gua Beruntung mendapatkan Mika Malia sebagai istri gua Bentar malam gua enak nih Sur Bentar malam gua enak Dia mau pas ya Brisingnya tuh Iya Brising Brising Enggak Kalau lu apa surya? Kalau surya apa? Gua beruntung sekarang Apa? Dikasih program yang enak Temen-temen yang enak Iya Berada di lingkungan Orang-orang yang baik Betul Otomatis gua akan jadi baik juga Amin Nanti di sini ya program malam-malam Enak ya asik ya Asik dong Enak Butuh nambah lagi gak sih hostnya Akhirnya Ngelamar kerja dia Ngelamar kerja Kayaknya udah banyak yang ngelamar kerja ya kak Dita merasa beruntung gak? Aku 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 merasa beruntung Kayaknya Kalau kamu ketemu aku gitu bilangnya Terus goreng terus Aku 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 merasa beruntung Kayaknya setiap hari aku beruntung deh Kenapa? Udah gitu doang Kita ke selanjutnya Kita baca Entah lama kita baca Emang gitu Emang gitu Emang gitu ya Emang gitu ya Jadi kita akan baca seputar Suami malam yang beruntung nih Foto bareng Raisa walaupun ngeblur Wah dia beruntung banget pernah foto bareng Raisa Coba kita lihat fotonya Lah iya ngeblur Iya mana ngeblur sih Iya ngeblur Di seat store gitu Tanah tangan albumnya Nunggunya udah lama ya pasti ya Begitu dapet ngeblur Yang fotonya ngeblur Tapi beruntung lah bisa pernah ketemu Iya Ini ada lagi dari Bang Satrio Baru kemarin beruntung ikutan Ogut Sohik malam bikin video pas di hari terakhir Terus menang dan video call bareng host Main game dan gak menang juara satu Tapi juara dua malah dapetin HP Kebetulan sekali lagi gak punya HP Terus dia video callnya pake apa? Pake komputer kali Pake laptop Oh iya iya Ada fotonya liat Wih selamat di Dari malam malam Ini membuktikan bahwa hadiah-hadiah ini akan dikirim oleh tim kreatif kita Iya Tapi kebetulan tim kreatif kita tuh lagi pada sibuk Iya Iya Jadi satu-satu dikirimnya Udah dipesenin sama Mpep bilangin dah Kang lagi sendiri Iya 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 Jadi jangan DM-DM dulu pasti dianterin sama Mpep sendiri Sendiri Dia akan nganterin sendiri Iya Nanti dianterin sama kronenya ya Iya Silahkan baca pik di selanjutnya Dek Ada lagi kak baca pak Pik kerja pik Ini Twitternya Pernah waktu SD selama 3 hari berturut-turut nemu uang di jalan Gak tau punya siapa Di hari pertama nemunya 20 ribu Di hari kedua nemunya 50 ribu Di hari ketiga nemunya 5 ribu Serasa jadi orang kaya waktu jajan deh barengan Bareng-bareng sama temen-temen di warung Gitu Gara-gara nemu duit tuh Jadi bisa nraktirin temen-temen Iya Tapi dulu kalo aku nemuin duit Aku selalu kembaliin Kenapa? Kalo gak tau kan duit itu gak tau Kan gak tau duitnya siapa? Tapi aku kaya eh ini duitnya siapa Terus kadang kalo gak aku kembaliin aku jatohin lagi Oh disitu? Iya Ngapain lu temuin? Aku takut nanti kalo dia nyariin duit itu Siapa nyariin? Yang punya duit Masih banyak pihak-pihak lain yang akan mengambil duit itu Iya juga ya Aku baru sadar sekarang tau Tapi dia gak bakal Aku jujur bagus Jujur ya bagus ya Karena kejujuran itu harus ada dari dalam diri Bener Kalo dari luar Iya gak jujur namanya Iya Jadi kita ini ngomong-ngomong masalah giveaway Kemarin gue akan sempet ngasih ini nih Gitar gue buat coy malam Itu kan lu ambil lagi sur Ini kan dipegang dulu sama Mpep Oh Ini gitarnya dari ini? Dari gue Pasti Mpep pake dulu ya? Tau lu Pep apa-apa lu pake lu Ditabung dulu ya lu mau ambil bunganya ya Jadi hari ini kita akan suruh langsung orangnya untuk ngambil gitar ini Oh iya? Iya ada orangnya Yang menang Ini dia Halo Hai Halo Chris Iya Hai Silahkan Sini Di tengah di tengah Ini dapet gitar Iya Ngapain ini Chris kesini nih? Gak tau ini Anak band juga ternyata Iya Anak band Dulu Bisa main gitarnya? Kenapa sekarang gak jadi anak band lagi? Kenapa dulu doang jadi anak band? Udah pada sibuk sendiri sendiri Oh Tanya Vicky tuh Vicky kan punya band kudeta Iya Pasti tau Vick Band itu kan gak bisa sebentar terus berhenti Iya haruslah Harus ada apa namanya Jenjangnya Iya Masalah Kejuangannya Lu nama band lu apa? Bottom school Oh bottom school Bottom school Di bawah sekolah Bawah sekolah Sekolah terdalam Sekolah apa? Tenggorak Sekolah Oh sekolah Bottom school Eh kamu kan anak band? Nih coba tunjukin skill kamu Chris ini bukan hanya anak band Dia juga punya brand-brand seperti kipas angin Nah bukan beda-beda Beda-beda Chris Chow Itu Chris Chow Sorry Tapi kalo kamu bener-bener anak band? Kita tanya band Apakah band ini bener anakmu? Itu band silaban Bukan Bukan anaknya Maksudnya personilnya Pales-pales Pales ya? Pales Pasti dimainin dong? Lu kalo main gitar pals gak gitu bro Gimana? Ini alat musik tiup nih Tiup bukan gitu Tiup pulih Kok ditiup sih kak? Minta cekres minor tujuh Cekres minor tujuh Cekres minor tujuh Kakak nyetamnya bisa kayak gitu? Udah Minjam sana Minjam tuner Minjam tuner di sana Gimana aja Angkir udah di-stam Emang kenapa kalo main gampirnya? Mau ditambah tangan Vicky gak? Iya Nanti tambahin tangan Vicky Kalau mau boleh Ya nanti Pake darah aja kayak film pampir Nanti ada bonus juga? Senar 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 Tadi kita mau beli yang yonek Cuman Tapi nih gitar bagus loh Gua lihat Gila suruh lu Buru tangkis lah Buru senar sama kacang 2 Gak bisa itu kacang ya Kalo gak punya pick Beli kartu perdana lu gunting Jaman dulu banget itu mah Terima kasih banyak ya Chris Berguna-guna ini berguna buat lu Amin Ya Terima kasih ya Semangat ya Chris Semangat terus Tapi keren iya program lu ya Orang yang mau ambil adia pada dateng boleh Keren Pak Andi hanya beneran Iya Maksudnya keren Lu udah ngasih gitar? Udah ngasih gitar Tora ngasih apa bro? Gua ngasih Harga diri gua Gado Mau diannyaDon Gado 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 Ini jadi ga duニ ke warungnya Kok lo malah ngobrol di sini? Tungguin di sana Di warung HAHAHAHA Kok lo mana kabur sur? Eh, emang tadi gua liat di lise kegadaannya Geraldine Enggak Ini dia nih G Tradine Silah kan Duduk s... Hai Kok dari warung bisa tiba-tiba kesini Neng? Ya kan aku nyusulin akang-akang Tadinya nunggu-nunggu Oh emang jualan di warung? Kesini mau manggil mereka bertiga? Yaudah yuk kita ke warungan sana Aku gak ikutan Serius? Kenapa harus cowok-cowok coba? Yaudah kalau gitu daripada aku sendirian Yaudah kalian jangan kemana-mana Tetap di malam-malam Jangan tidur dulu Uvih לא Uvih Terima kasih.